Halo guys, buat teman-teman yang nonton, welcome. Kalau di video sebelumnya, gue udah ceritain pengalaman gue ketika gue hampir di-reportasi. Kalau misalnya kalian belum nonton, nih gue secara ini nonton dulu di sini. Karena ini tuh semacam kayak kelanjutan dari video tersebut, di mana gue itu dipecat 3 hari setelah gue mulai magang di Amerika. Oke, langsung aja sampai kita lanjut nonton-nonton ini. Oke, disclaimer aja, ini adalah cerita berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan gue bukan seorang immigration lawyer, jadi gue cuma bisa bercerita atau share berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan gue. Oke, jadi di tahun 2016, itu gue lulus S1 di bulan Mei, dan gue udah keterima magang di US, itu di bulan Juni 2016. Kalau di US itu, kalau misalnya kita udah lulus S1, itu kita dapet yang namanya OPT, Optional Practical Training. Nah, itu kita udah dapet 1 tahun. Untuk STEM Majors dapet 3 tahun. Jadi, basically gue akan magang dengan OPT tersebut selama 3 bulan. Dan setelah gue magang, gue akan lanjut S2. Sekitar 3 bulan sebelum gue mulai magang, itu gue apply OPT gue. Dan kita harus nunggu sampai kita dapet kartunya. Nah, kartu itu adalah kayak work permit gitu kan, yang mengizinkan kita untuk kita bisa bekerja di Amerika. Seperti yang kalian nonton di video gue, yang ketika gue hampir di deportasi, itu ceritanya kan karena gue pulang ke Indonesia di bulan Mei 2016. Dan tanggal 3 Juni 2016, itu hari Jumat, gue balik lagi ke US. Karena magang gue itu mulainya tanggal 6 Juni, which is hadisamennya. Singkat cerita, setelah gue balik ke US, itu gue langsung ngecekin mailbox gue, surat gue kan. Nah, terus gak ada, belum ada kartunya. Sedangkan temen gue yang juga apply, kita apply-nya cukup bareng, dia udah dapet gitu. Nah, terus kita itu bisa ngecek statusnya di website-nya. Dan gue cek statusnya itu masih diproses, masih diproses, masih diproses. Sedangkan temen gue statusnya itu udah dikirim kartunya. Dan dia akhirnya dapet. Gue panik nih, karena gue belum dapet kartu tersebut. Kartu tersebut adalah yang memperbolehkan gue untuk gue bisa magang gitu. Jadi, hari Senin, gue belum dapet kartunya, tapi gue memberanikan diri untuk gue pergi ke magang gue. Karena kan, ya mau gak mau harus dateng doang, masa lu gak dateng aja gitu kan. Itu kan malah lebih gak make sense lagi gitu. Hari pertama itu belum mulai kerja ya. 3 hari pertama ya, kalau gak salah ya. 3 hari pas minggu pertama itu kayak masih orientation lah. Itu kita disuruh isi yang namanya Form I-9. Gue akan taruh di sini, Form I-9. Jadi, kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, apa itu Form I-9? Employment Eligibility Verification. Ketika kita mulai kerja, kita isi ini untuk kita measure bahwa kita mempunyai izin untuk kerja di Amerika. Di sini ada pilihan. Yang pertama, Citizen of United States, warga negara. Yang kedua, Non-Citizen National. Yang ketiga, A Lawful Permanent Resident, alias Green Card. Nah, yang keempat adalah Alien Authorized to Work. Ini gue. Nah, gue itu yang keempat. Nah, tapi masalahnya gue itu belum dapet kartunya. Jadi, gue gak bisa ngisi karena gue gak ada nomornya, gak ada expiration date-nya, segala macem kan. Mau gak mau, gue harus jujur dong. Nah, akhirnya gue jujur, gue bilang, gue actually lagi nunggu kartunya. Tapi kartunya bakal dateng soon gitu kan. Asalnya segera. Nah, terus orangnya bilang, oh iya gak apa-apa, kita dapet waktu untuk submit form ini 3 hari setelah kamu mulai magang. Jadi, kamu punya waktu sampai Rabu untuk kamu bisa isi dan kembaliin ke kita gitu kata dia. Nah, terus pada saat itu gue kayak, oh lega. Akhirnya gue punya Senen Selasa Rabu untuk gue bisa nunggu dapet kartunya dan gue akhirnya bisa isi ini gitu kan. Singkat cerita, Senen berlalu, kartu gak ada. Selasa berlalu, kartu gak ada. Rabu. Rabu belum ada juga. Itu gue ke kantor, gue yang apa ya, gue gak ngerti lagi perasaan campur aduk. Gue yang kayak mau mulai magang, terus kayak lagi ininya, tapi gue harus mengalamin ini. Terus gue baru ngalamin yang namanya hampir di deportasi. Itu gue bener-bener campur aduk pada hari Rabu ketika gue jalan ke kantor. Karena gue tau, gue jalan ke kantor, gue tidak punya kartu, dan gue masih belum isi form ini. Dan kalau misalnya form ini gak diisi sampai tiga hari, mereka gak bisa mempekerjakan gue. Karena kalau mereka mempekerjakan gue, nantinya mereka mempekerjakan seseorang yang ilegal. Dan mereka akan kena sanksi gitu, karena kan mereka violate the law, alias mereka melakukan pelanggaran gitu kan. So, hari Rabu gue bilang gue belum dapat kartunya, dan mereka bilang, Oke, kita mohon maha banget nih, tapi kita terpaksa, kita harus, we have to let you go katanya. Alias kita harus stop dulu kerja pokoknya. Nah, terus gue tanya, oke gue stop kerja hari ini. Kalau misalnya gue dapat kartunya, apakah gue bisa balik lagi gitu kan. Terus dibilang, ya tergantung gitu kan. Kamu magang 10 minggu. Kalau misalnya kartunya datang sebulan lagi, ya mungkin kita gak bisa terima. Karena kan itu kamu udah setengah jalan istilahnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya datangnya kayak minggu depan, ya mungkin kita masih bisa consider gitu kan. Terus dibilang, jadi kamu hari ini, kamu harus balikin laptop, balikin badge, balikin semuanya. Dan kamu belum bisa balik dulu besokannya. Dan gue tuh yang kayak sedih banget gitu. Karena gue magang itu, di kelas gue itu ada 10 orang. Dan yaudah, gue bilang sama temen-temen gue, gue gak bisa lanjut magang. Karena kartu gue belum datang, jadi gue gak bisa magang gitu kan. Dan temen-temen gue itu semuanya citizen. Jadi mereka kayak, mereka tuh gak ada masalah dengan ini. Ya gue ngerti mereka lah, mereka gak bisa relate gitu. Akhirnya gue pulang, terus gue cuma bisa sedih, galau. Ya gue tetap berdoa, segala macem kan. Di besokan harinya, di hari Kamis, itu gue cek statusnya kan. Statusnya akhirnya berubah di website-nya. Tulisannya adalah, card is being issued. Jadi kartunya itu udah di-issued. Tinggal gue nunggu kartunya nyampe gitu. Jadi gue udah di-approve, kartunya udah dikirim. Tinggal masalah kapan gue dapetnya. Itu gue senang banget. Nah, akhirnya gue coba pergi ke sekolah gue, ke kampus gue, untuk gue ceritain ini. Karena gini, di I9 form itu yang kita harus isi untuk perusahaan yang gue magang itu, nah itu basically akan ada di I20 kita. Jadi di I20 kita itu ada tulisannya, ini lagi OPT, full time, statusnya apa gitu kan. Karena kan OPT itu bukan visa kerja. Ingat, OPT bukan visa kerja. OPT itu cuma masa kerja setahun under F1 visa. Jadi ketika lo punya F1 visa, lo sekolah, lo kuliah di Amerika, dan lulus, lo dapet masa kerja setahun dengan visa F1. Jadinya, gue pergi ke kampus gue. Gue bilang, gue basically dipecat karena gue gak bisa isi form I9 ini. Tiga hari udah berlalu, segala macem, dan gue belom-belom kartunya. Tapi hari ini, gue liat statusnya itu, kartunya udah di-issued, udah dikirim. Terus orangnya bilang, oh oke oke, kalau misalnya kartunya udah dikirim, kita langsung ganti aja di I20-nya. Jadi dia isi di I20-nya bahwa gue sudah dapet OPT. Singkat cerita, gue hubungi lagi pihak dari perusahaan yang gue magang. Dan puji Tuhan, gue bisa katanya balik lagi hari Jumatnya. Jadi gue mulai magang itu hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, gue dipecat. Terus Kamis, gue ngurusin ini ke kampus segala macem. Terus akhirnya dibilang, oke Jumat kamu boleh balik. Jadi gue seneng banget. Gue sempet stop satu hari, tapi gue balik lagi di hari Jumat. Dan kartunya itu akhirnya nyampe kayak minggu depannya, hari Rabu. Which is, gue udah gak perlu lagi kartunya. Karena kan gue udah kerja, gue udah magang, gue udah oke. Tapi akhirnya ini kartunya dateng. Di sini ada tulisannya, Student Post Completion OPT. Ini ada valid from Juni 10, 2016, sampai Juni 6, 2017. Basically setahun lah gue dapet. Jadi itu aja ceritanya. Dan setelah gue magang sampai bulan Agustus, gue lanjut master. Dan karena gue lanjut master, OPT ini angus basically. Jadi gue gak bisa kerja sampai 2017. Karena gue kuliah. So ya, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau bisa ada kata-kataan, langsung aja komen di bawah. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye guys. Sub indo by broth3rmax